Intro Salam Jemaat Solafideh, jumpa lagi dalam program We Are Solafideh Kali ini kita akan membahas pelajaran sekolah sahabat dewasa dengan judul Sebuah Pelayanan Ibadah Yang Tak Terlupakan Kita akan fokus kepada Markus Pasal 1 ayat 21-28 Nah, kebanyakan orang-orang Kristen mempunyai momen-momen yang sangat penting di dalam dunia kekristianan Contohnya, momen di mana Anda menerima Yesus dan kemudian di baptis Ada banyak juga momen-momen yang lain Nah, Markus Pasal 1 ayat 21-28 ini ada cerita yang sangat-sangat menarik Di mana ada hal yang luar biasa pernah terjadi Sementara Markus menjelaskan dalam Markus Pasal 1 Orang-orang takjub mendengarkan pengajaran daripada Yesus Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang kerasukan roh jahat Anda bisa bayangkan di dalam tempat, di dalam gereja tiba-tiba ada orang yang kerasukan Nah, sambil mereka takjub mendengarkan firman Tuhan Ada roh jahat di dalam gereja Aplikasi yang sangat menarik bahwa ternyata di dalam sinagog atau gereja Kontra sekali ada orang yang baik namun ada juga roh jahat Makanya, saudara-saudara jangan pikir bahwa setan atau roh-roh jahat itu ada di keburan Ternyata setan dan roh jahat itu bisa ada juga di dalam tempat ibadah Kemudian iblis ini berkata Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nasaret Engkau datang hendak membinasakan kami Di sini sebenarnya setan tahu bahwa Yesus ini adalah Tuhan Karena yang dapat membinasakan setan hanyalah Tuhan Hanyalah Allah Dia tahu betul bahwa Yesus adalah Tuhan Perhatikan atau pikirkan implikasi dari kata-kata roh jahat tersebut Kita tahu bersama Cerita ini menyatakan dalam kitab Markus bahwa pada akhirnya roh jahat itu keluar Di sini kita mempelajari bahwa Yesus mempunyai otoritas untuk mengusir setan Dan roh jahat pun sendiri mengakui bahwa dia adalah seorang Allah Dia bukan manusia biasa Tetapi dia mempunyai satu otoritas sebagai seorang Tuhan Nah mari kita renungkan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa Ada hal-hal yang penting yang terjadi di dalam kehidupan kita Ada masalah, ada tantangan tapi percaya Yesus sebagai Tuhan sanggup merubah segala sesuatu itu Di tengah-tengah kehidupan kita Tetap semangat di dalam doa Rajin belajar firman Tuhan Because we are Salafideh Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!